Halo teman-teman, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa The Team, ya kita tes teman-teman Fisizaki baru, ya mungkin teman-teman udah ada lihat Fisizaki di channel-channel lain tapi nggak apa-apa, ya gue sekalian pengen ngetes juga teman-teman, sekalian ditambah sama Michael ya ini Fisizaki-nya limit break, block, ya sudah jelas teman-teman, block 25, power 25, tackle 21, intercept 21, speed 4, teknik keempat ya karena cuma 100, ya ini kebetulan gue ada dupe, jadi gue colok es semua teman-teman ya mungkin buat teman-teman, sebenarnya nggak perlu es semua, dan mungkin ada yang bertanya ini worth it nggak kalau dicolok es semua, menurut gue sih cukup worth it ya teman-teman, cukup worth it untuk dicolok es semua karena Fisizaki ini bukan Fisizaki bercandaan ya, bisa diandalin juga, terus Michael seperti biasa teman-teman oke ini bonnya 24,5, ya sebenarnya sih bisa ya, ini begini bonnya 26,5, cuman kita tes yang ini aja ya oke kita cari lawan ya teman-teman oke kita dapat lawan dapet Sano, FC Tsubasa wow, backnya 5 boy gila, backnya 5 gila ya oke kamu lihat ini matters oke syeni disini disini Gue mau sedikit infoin teman-teman Jadi Buat yang bertanya ya Kapan sih Michael sama Rafael itu dapet skill S baru Ya kayaknya ya teman-teman ya Kalau yang gue dapet info itu bakal nongol di akhir bulan Desember Nah itu bakal nongol di shop Pake dreamball atau medal Itu kita belum tau Semoga pake medal ya Lebih enak Michael ya butuh skill S Ya kan untuk defense Dan sebenernya sih gak terlalu penting teman-teman Tapi kalau ada itu sih jadi gokil juga Michael Ya naik lagi Peringkatnya teman-teman Yang belakangan ini jadi nurun Gara-gara ada khas sama Christiansen Performanya jadi menurun ya teman-teman ya Jadi gak terlalu diperhitungkan orang lagi Oh 34 ribu bobangnya Malah yang gokil itu memang duo Denmark itu memang Gimana ya Gimana ya Kayak auto goal ya teman-teman ya Si siapa namanya si khas itu ya Ini berat banget emang Nahannya Apalagi keeper sekarang kan belum ada lagi keeper yang memang anti bola udara ya teman-teman Gimana yang anti udara itu ken ya kan Nah cuma masalahnya ken gue rasa juga gak bakal sanggup menahan siapa namanya si khas ya kalau gue bilang ya memang terlalu gila sih itu sih kalau gue bilang jadi gila kali ini orang gila kali ya sudut dia sih jelek ya teman-teman cuman gue aduh gue gak ada skill skill bawahan lagi karena terpaksa jadi kita lanjutin jadi Michael itu bakal nongol skill satu kayaknya apa dua skill defense yang S terus kalau Rafael tuh lebih wajib ya kalau gue bilang teman-teman lebih memang lebih kepake dibanding siapa namanya Michael ya gue lebih butuh skill S oke karena kan kalau Rafael ini dapet satu aja skill intercept yang S aja wow gokil kayaknya karena memang lemah memang Rafael ini di intercept matahak saru no ayo selalu tukar ilu ze ikut dan intrasep Terima kasih. masalah nih 35.000 bisa kini enggak kelihatan ya 32.000 ya setidak ketepis-tepis bisa lah tepis-tepis lah setidak kayak ngintil-ngintil tangan gitu nyimpil-nyimpil jari ini dia defense-nya kuat ya temen-temen ya cuman gua hoki aja gua bisa ngolong oke gua bales ya 36.000 kalau gua ya kalau lu tadi 32.000 waduh kena fall Kojiro emang ya kasar emang Kojiro ini nggak bisa dia kalau nggak main kasar oke hmm tapi ini kosong sih ya tapi kayaknya lebih aman Michael ya meskipun Michael kalah elemen sih ya Bobang kalah momentum tapi menang elemen Hai kohs tepulai dekirin oga uleskutet tamaran 9 ya ya kawah tanosina nani nani gila gua selama metamaskal Rafael gua di main-mainin ke begini temen karena gua nggak punya keeper kuat ya keeper paling kuat gua ya Waktu itu ya Muller Sama Mitsu Jadi lebih sering banyak pake Muller Waktu itu Cuman Muller gampang sekali kejebolan sama Michael Karena menang elemen Sekarang akhirnya bisa ngerasain juga Meskipun sudah telat metanya Meskipun metanya Sudah telat Sekarang metanya lebih ke arah Ini ya Siapa duo Denmark ya Kayaknya itu yang paling keras ya Jadi kalau rank superstar ke atas semua kayaknya Isinya begituan semua ya teman-teman Kayaknya gak ada yang lain Kebetulan aja ini Kebetulan aja ini Gak ada si duo Denmark Biasanya ada duo Denmark Si Boban Waduh ampun dah Waduh ini PR sekali Oke naik ya 26 Ini dia nih masalahnya nih problem gue nih Kurang satu beg lagi yang merah Yang ada bond Ya kan Kurabe gitu kan Nah udahlah Enak Tapi ini agak PR ya teman-teman Kalau pake muller ini ya Memang gimana ya Kadang kalau kita pake ya Kalau kita yang pake Keliatannya jadi bego Jadi cupu amat gitu ya Tapi kalau Kalau musuh yang pake Itu kayaknya Keras banget ya Alop banget gitu ya Memang aneh ya Kadang-kadang Contohnya kayak es padas gitu Es padas musuh tuh kayaknya kuat banget Es padas gue tuh kayaknya cupu banget gitu Bersihkai Simpai sunnah Nomondai moneo Eh Main model begitu mah Aduh Kena dasiknya bos Suas Juga Joseph Jer Se suruh Terima So Orang Si Lip Kena Is flatter Say Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! gue temen-temen kayak gue nih ya gue ada terlalu banyak jadi gue juga bingung mau naikin yang mana gitu ya jadi blackball itu kayaknya nggak fokus ke satu pemain gitu eh nggak ke satu tim gitu karena kalau gua nggak main untuk satu tim ngandelin satu tim itu gue cepet bosen teman-teman jadi gua naikin ada opsi gitu jadi biar nggak bosen nah rata-rata tim itu beda tim itu biasanya memang gua minimal-minimal tuh S30 ya hampir rata-rata S30 ya dengan keeper berbeda dengan Tracker berbeda gitu ya Oke kita lihat isi sakinya full power buku banget ini Boy kita wantulah ya lewat kan nih Oke ya buat teman-teman yang ini isi sakinya jenis kata-rata lumbalin skill S menurut gua sih enggak enggak rugi ya teman-teman ya karena isi sakin ini memang bukan isi sakin cupu ya bukan isi sakin file ya Bukan isi sakin file jadi layak untuk di invest skill S ya mau dribble mau masing mau header apa mau no block tackle intercept itu semua worth it jadi jangan takut teman-teman buat investisi sakin ini karena isi sakinisi sebenarnya tanpa penalti area master atau enggak salah satu ya penalti area master atau enggak pedal true metal itu udah cukup udah udah cukup buat bikin musuh itu agak jiter nah kelemahan nih Shisaki ini dia cuman masalahnya di yang namanya white pass ya jadi dia gampang di white pas teman-teman Nah itu aja masalahnya Hai pusat deh ada cara lainnya po ya Hai Tosiko itu simpelnya bengen ngasih aja tapi jisakinya udah ini lagi ya udah abis full power ya hai 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 ketemu lewat iya gila ya nggak bisa lewat ya ya kayaknya gue bakal lanjut lagi gacha nanti di original karakter ya kan original karakter jadi temen-temen tunggu aja Aduh offside dong babang babang offside oke musuhnya kabur teman-teman ya intinya meskipun kita nggak bisa lihat isi sakinya ya tapi tadi kita ada gambaran sedikit isi sakitnya kita bisa lihat dari musuh ya isi sakini memang lah menurut gua layak untuk diimpes dan sebenarnya layak untuk didapetin teman-teman buat apalagi buat teman-teman yang main Jepangnya cuman tiga buat tambahan kayak gua nih cuman tiga back ya kan cuman butuh tiga jepang merah itu butuh backpack jepang merah yang kuat ya kan cuman ada soda urabe sama ikawah jalan nah kalau nggak punya salah satu dari itu ya memang yang terbaik opsinya ya yang sekarang ini yaitu apa namanya shisaki ini ya gitu jadi buat teman-teman yang dapet silahkan diimpes mungkin dari shisaki yang mana atau enggak kalau nggak punya skill intercept yang S teman-teman pakai possible intercept EX juga udah cukup ya Oke segitu aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman tidak masukkan teman-teman boleh tulis di kolom sampai ketemu di next video selamat menikmati Terima kasih.